Intro Dengan semangat hari lahir atau harla ke-49 tahun ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau DPC Sidrok menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya kegiatan GOES atau Fun Bike yang dilaksanakan pada hari Ahad 23 Januari 2022 pada pukul 6.00 waktu setempat. Kegiatan dipusatkan di pelataran Monumen Ganggawa atau yang dikenal dengan Pangker di Pangkajene. Acara tersebut dibuka untuk umum dan panitia menyiapkan hadiah utama berupa 5 unit sepeda serta puluhan hadiah menarik lainnya. Pada hari yang sama acara Donor Dara juga digelar sekira pukul 8.00 waktu setempat hingga selesai, yang dilaksanakan di pelataran Pangker Sidrok, Sulawesi Selatan. Ketua DPC P3 Sidrok, Haji Patahudin menyampaikan semangat harla ini disipula dengan kegiatan tablik akbar yang dilaksanakan di pelataran Pangker pada Ahad sekira pukul 16.00 waktu setempat hingga selesai, dengan menghadirkan Direktur Markas Hijra Indonesia, Ustadz Muhammad Pahrurasi Ansar, BSHMA, selatu pembawa materi. Selamat menikmati, teman-teman, telah selesai kami, teman-teman, adalah Ketua DPC yang ke-49, dan apabila sampai siang ini, kami sudah melakukan beberapa rangkaian acara, termasuk tadi malam, ada dialog kemudahan, dan hari ini kita melakukan dua rangkaian kegiatan sekaligus, yaitu Gowes atau sepeda santai, dan Donor Karang. Dalam rangkaian sepeda santai ini, kami menghadirkan atau memberikan apresiasi kepada peserta, ada door price, sekitar 52 door price, dan yang terutama adalah ada 5 buah sepeda yang kami berikan, terkait dengan Harla TPP. Tapi kami berprinsip bahwa bukan masalah hadiah atau keberhargaan yang kami kasih, namun kami bertujuan bagaimana kita memupu silaturahir, mempaktifkan kembali semangat pertama jiwa para pemuda, bahkan ada orang tua sampai umur 74 tahun itu juga, sehingga betul-betul dalam kegiatan ini, dalam rangka bulan tahun P3 ini, betul-betul cukup banyak peserta yang, apa namanya, yang hadir, dan mereka rata-rata mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh BIPI. Kemudian yang kedua adalah Donor Darah. Donor Darah pun kita, Alhamdulillah, seksesor target kita, kita ada 31 kantong yang kita bisa dapatkan tadi. Alhamdulillah, dari beserta Donor Darah pun ini, kita memberikan anisiasi, kita memberikan juga beberapa hadiah, the price, namun lagi-lagi bahwa itu adalah bukan tujuan utama, namun bagaimana P3 hadir untuk memberikan sembangsi terkait sosial kemasyarakat, masyarakat memberikan, karena kami banyak menemukan fakta di lapangan, biasanya banyak orang yang butuh darah dan susah mendapatkannya, sehingga kami dalam rangka harulan tahun P3-NK P4-9 ini, kami melakukan sosial dalam bentuk Donor Darah, sehingga Alhamdulillah bisa terkumpul 31 kantong. Acara sharing inspirasi pemuda pembangunan yang dilaksanakan di KPN Resto Hadidapang Kajene juga mewarnai harla P3 tahun ini. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!